Melalui pengelolaan sumber daya alam Borneo yang diberikan oleh lelukurnya dikelola dengan adat istiadatnya. Maka selama itulah juga peradaban kehidupan daya tidak akan musnah. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari jauh nih sebenarnya walaupun tinggal di Jakarta. Beliau ini insinyur Nyelong Ingasimon atau sekarang disebut sebagai Ibu Intan Borneo. Lahir di Palanggaraya 4 Oktober 1958 lulusan fakultas pertanian di Universitas Lambung Mangkurat. Ya Ibu ya, untuk bidang sosial ekonomi pertanian tahun 1983. Nah saat ini sebagai Ketua Umum Lembaga Perempuan Dayak Nasional. Ini juga nanti yang akan kita kupas agak jauh. Nah kemudian sebagai pembina di Indonesian Gastronomy Community IGC dari 2018 sampai sekarang. Kemudian pembina WIK, WIK ini apa ya Ibu ya? Wanita Indonesia keren. Oh wanita Indonesia keren dari? Keren itu kreatif. Dua-dua sampai sekarang ya. Ya ada kepanjangannya keren itu. Oh oke oke nanti kita bahas yang untuk keren itu. Ini menarik. Nah kemudian Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Direkturat Jenderal Pembangunan Daerah. Tertinggal KDP DTT sejak 2016 sampai sekarang ya Ibu ya? Sekarang udah pernah tugas. Oh udah pernah tugas. Oke. Sebelumnya juga di lembaga ini dipercaya untuk Direktur Pengembangan, Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup. Kemudian Asisten Deputi Urusan Lembaga Pembedayaan Perempuan. Dan ternyata memang Ipranya cukup lama di desa tertinggal nih ya Ibu ya. Iya. Nah kemudian juga tenaga ahli P2DTK ini apa nih Ibu? Proyek peningkatan P2DTK. Proyek peningkatan. Oh pengembangan daerah khusus ya? Ya infrastruktur daerah tertinggal. Oke oke. Nah yang menarik juga Ibu ini adalah dosen di Fakultas Pertanian Universitas Separat. Dan yang terakhir setelah purna tugas itu adalah konsultan di EBT, Energi Baru Terbarukan. Oke oke oke. NSAE ya. NSAE ya itu untuk produknya industri terbarukan ya Ibu ya? Yang bersumber dari air. Oke. Nah pengharganya juga cukup luar biasa nih Satya Rencana Karya 10 tahun. Ini tahun 1994 kemudian Satya Rencana Karya Satya 20 tahun ini tahun 2004. Kemudian Satya Rencana Karya Satya 30 tahun ini tahun 2014 dari Presiden Republik Indonesia. Ini luar biasa sekali Ibu. Jadi selamat pagi. Jadi penciunnya purna tugasnya di 4E. Oh 4E ya? Ya. Ya 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 ya. Dalam sejarah pejabat ASN juga merupakan perempuan yang berprestasi luar biasa, dianggap berprestasi luar biasa. Karena menurut ketentuan ASN, persyaratan akademik Eselon 3 sudah S2 begitu ya. Tetapi Nyelon Simon dengan berbagai latar belakang pengalaman, prestasi, dan terutama tidak ada cacat celanya dalam mengelola berbagai kesempatan yang diberikan dari aspek tanggung jawab. Sehingga mulus saja untuk menjadi seorang direktur dan purna tugas kepada 4E atau pangkat tertinggi seorang ASN. Puji Tuhan. Selamat-selamat Ibu. Nah oke Ibu kita masuk ke yang cukup menarik ini ya. Sebagai perempuan daya yang kalau di buku perempuan daya untuk Indonesia itu kan Ibu dikenal sebagai perempuan daya tradisional yang berakar kuat dalam tradisi daya-daya ya. Ini bisa dijelaskan Ibu? Memang dalam keseharian saya sejak saya berkarya di mahasiswa, karena saya juga kan mahasiswa pencinta alam saat itu. Tidak jauh dari penampilan keseharian saya menggambarkan bahwa saya seorang perempuan yang kuat dengan tradisi. Artinya setiap langkah, setiap pembicaraan, setiap penampilan bahkan ada ciri sebagaimana perempuan daya. Nah keseharian yang saya katakan itu misalnya teman-teman cenderung membawa tamasan jamu ya pada saat mahasiswa pencinta alam. Tetapi saya mengatakan kita masuk hutan, yang sesungguhnya di dalam hutan itu adalah lebih alami. Untuk kita bisa nikmati dalam rangka baik dari aspek penambahan energi maupun dari aspek kesehatan maupun dari aspek untuk memperkuat percaya diri. Tentu semuanya itu kan diramu untuk kita percaya diri, karena semuanya itu adalah ciptaan dari sumber daya alam yang alami. Nah salah satu contoh yang juga teman pada saat itu, saya sangat muda sekali tahun 1978 ya. Ada dosen yang mengkoordinir kami, dosen perempuan, ahli agronomi, botani. Dia mengatakan, coba deh nyelong yang kamu katakan itu sambil jalan nih. Kamu ambil, saya katakan kenapa kita harus membawa air. Ini kan ada tebuk. Nah secara otomatis tebuk itu kita gigit sedikit, kulitnya kan sudah terbuka. Betul, betul. Jadi kita dengan kearipan yang ada yang kita miliki, karena latar belakang pramuka biasanya mahasiswa pencinta alam kan latar belakang pramuka ya, kekanduan ya. Jadi langsung kita bisa memperoleh air yang di dalam air tebuk itu juga ada kandungan gula. Nah kemudian masuk lagi ke dalam, yang sekarang viral 2-3 tahun ini yang dikatakan bajakah kalalawit ya. Saya sejak muda sudah diperkenalkan oleh nenek saya, bahwa air kelapa, air bajakah kalalawit, air sungai yang berwarna hitam. Sekarang kan banyak sekali viral juga ya, air berwarna hitam. Nah kenapa hitam? Itu adalah hasil dari perakaran yang berada di dalam tanah, tetapi dia jernih dan masih bersih kan di dalam hutan itu. Itu langsung bisa diminum, sehingga unsur dari ramuan itulah yang kita yakini juga untuk kebugaran selain untuk mengobati haus kita. Nah bajakah kalalawit tadi itu kan ada khas daunnya. Bentuknya seperti daun beringin, tetapi dia lebih besar. Rambatannya kan dia dari bawah tanah sampai ke atas kan kelihatan itu. Begitu kita potong, itu juga sudah merupakan sumber air. Jadi kenapa kita harus bawa air, sementara air di dalam hutan berlimpah dan dengan sumber kekayaan ramuan, kearifan dayak yang memang sudah diakui begitu ya secara turun-temurun. Belum lagi kita menemukan beberapa buah hutan ya. Buah hutan yang memang tandanya di mana burung itu bekas yang dinikmati burung. Berarti itu sebuah buah yang memang bisa juga dinikmati oleh manusia. Nah asumsinya begini dalam kepanduan itu. Burung ini kan makhluk yang mempunyai sumber makanan yang sangat selektif ya. Karena dia terbang, keseimbangannya kan jauh dari manusia. Sehingga nenek saya mengatakan, lihat saja. Bekas burung berarti itu adalah bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah jadi kearifan-kearifan, tanda-tanda dari alam itu yang memang saya pelajari, saya lestarikan, dan juga saya berikan, berbagi pengalaman, berbagi informasi kepada teman-teman. Ya tanpa mengatakan ya, kita juga sering mendiskusikan secara ilmiah. Apalagi dengan adanya dosen ya, yang dengan latar belakang ahli agronomi dan botani tadi. Ahli tanah, ada juga dosen ahli tanah pada saat itu. Yang memang bergabung di dalam pencinta alam. Tapi kalau bicara disesuaikan dengan apa yang diambil itu ya pertandingan. Di Dayak itu sejauh mana tergantungan masyarakat dengan pertanian gitu? Dalam sejarah usaha tani ya. Dalam sejarah usaha tani. Sesungguhnya manusia ini kan hidup bersama dengan alam. Sumber makanan semua dari alam. Betul. Kalau di wilayahnya itu sumber makanan ini habis, maka dia boyongan pindah ke tempat lain. Kan begitu sejarahnya. Iya, iya, iya. Lalu manusia ini, manusia Dayak ini, beranak pinak, bahkan bercucu. Dan pada umumnya, konon ceritanya, anak Dayak ini dalam satu keluarga itu, sebelum peradaban ke rumah Betang ya. Tidak mungkin dia angkut lagi untuk mencari tempat baru, karena dengan jumlah yang banyak, harus membuat pondok yang lebih banyak, lebih luas, begitu kan. Nah, sehingga dia terpaksa menetap untuk menyeleksi secara alam, mana makanan yang, atau sumber makanan yang bisa dibudidayakan. Kan begitu dari sejarah usaha tani. Betul. Dikaitkan dengan kehidupan Dayak. Lalu Dayak ini, dengan latar belakang sejarah usaha tani tadi, kita kaitkan antara ilmiah dan peradaban kehidupan Dayak, yang dikenal dengan ladang berpindah, itu kan filosofi berusaha tani-nya tidak jauh, atau replikasi dari latar belakang sejarah peradaban kehidupan manusia, yang berpindah-pindah tadi, didasarkan oleh potensi makanan. Baik makanan dari tumbuhan maupun ternak. Begitu. Nah, dengan demikian, sampai hari ini, yang dikatakan ladang berpindah, itu sesungguhnya adalah sebuah peradaban kehidupan manusia, yang sangat yakin, tanpa ada rekayasa teknologi, dia bisa hidup dan berkembang, serta eksis. Begitu ya. Dan rata-rata, dari eksistensi sumber daya makanan yang ada di alam, atau di hutan ini, umur orang Dayak itu relatif panjang. misalnya nenek dan kakek saya, ibu dari ibu saya itu meninggal pada usia 99 tahun. Dengan kondisi yang barangkali begitu bangun tidur, sisir, lalu pakai kebaya. Pakai tusuk kebaya. Bersih, kelihatan segar, bugar. Nah, itu yang kemarin saya sengaja minta kehadiran Bu Usup ya, Ibu Mutiara Usup, pada prosesi adat. Itulah gambaran dari Dayak, atau perempuan Dayak, yang asli. Jadi tanpa ada gincu, tanpa ada blason, tetapi perawatannya hanya dengan bedak basah, minum jamu, akar, dan seterusnya. Jadi sampai hari ini, gambaran kecantikan perempuan Dayak, yang secara alami itu masih ada. Dan kemarin saya menampilkan Bu Usup antara lain. Ya, betul. Memang, kalau di dunia internasional maupun di kita sendiri dikenal dengan kecantikan paras dari perempuan-perempuan Dayak, dan itu bahkan ada beberapa media yang mengulas mitos bahwasannya ternyata rahasia kecantikan itu abis ini. Ternyata emang kebanyakan alami, tanpa dipoles, kayak apa budaya yang sudah berkembang saat ini. Saya koreksi barangkali. Bukan kebanyakan, tapi kecenderungan, kecantikan alami itu adalah didasarkan oleh sumber dari makanan, ramuan, yang memang dari alam. Contoh ya, contoh. Saya kalau satu minggu saja di Jakarta tidak membawa sayur-sayuran yang asli dari alami. Beberapa tunas, beberapa tunas, atau bahasa lokalnya singka, beberapa dedaunan, antara lain itu pakis, maka rasanya yang kita konsumsi di pasar penuh dengan pupuk buatan itu berasa sekali. Tetapi pakis dan tunas yang saya bawa dari Kalimantan, yang saya bungkus dalam koran untuk bisa dikonsumsi beberapa hari dengan daya tahan di lemari, es begitu ya, di kulkas tadi, itu memang beda, memang beda kualitasnya. Berasa di dalam di dalam airnya begitu ya, di dalam supnya itu, air supnya itu, air kuatnya itu, sangat beda sekali. Nah sehingga sesungguhnya makanan, dari aspek makanan orang dayak atau jamu orang dayak itu adalah memang dikonsumsi dari alam, diambil dalam bentuk segar, jadi bukan diambil begitu saja, ada tatanan, kembali lagi, ada istiadat yang kita aneh gitu, ada tatanan, ada caranya, sehingga cara inilah yang memaknai kita untuk meyakini bahwa ini adalah ciptaan Tuhan yang kita konsumsi secara turun-temurun untuk kebugaran kita. Iya, 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 iya. Oke, ya apa-apa ini kamera saya agak masalah, tapi masih aman untuk editing nanti. Kemudian Ibu, kalau terkait dengan perkembangan zaman, gimana piat Ibu dalam memadu padankan antara tradisi dengan dunia modern yang saat ini berkembang? Seperti yang saya katakan kemarin saat memberikan perkataan sambutan, setinggi-tingginya orang daya atau tanda petik perempuan daya menuntut ilmu, pasti dia kembali kepada adat istiadatnya atau tetap berada pada lingkungan adat istiadatnya. sejauh-jauhnya dia merantau, pasti dia tetap pada tradisinya. Karena dalam filosofi kehidupan, perabad, peradaban orang daya dalam konteks filosofi rumah betang, ya, dengan kekerabatan yang tinggi, jiwa gotong royong yang tinggi, mempunyai empati yang tinggi terhadap sesamanya, ini yang membedakan dalam tatanan kehidupan kesariannya dengan suku lain. jadi, saya tidak yakin bahwa adat istiadat yang dianud oleh orang daya, terutama perempuan daya yang dipercaya secara kodratinya untuk hamil, haid, dan melahirkan keturunan itu akan punah oleh zaman, saya tidak yakin. Kata kuncinya adalah selama hutan ini tidak dirusak, selama pulau Borneo ini masih dikuasai peradabannya oleh orang daya, melalui pengelolaan sumber daya alam Borneo yang diberikan oleh lelukurnya dikelola dengan adat istiadatnya, maka selama itulah juga peradaban kehidupan daya tidak akan musnah. Karena hutan adalah bagian dari kehidupan orang daya atau kehidupan orang daya adalah sangat arif bijaksana untuk memaknai alam di sekitarnya. Tidak ada kata kunci bahwa daya itu mengeksploitasi hutan, tidak ada. Karena daya ini menganggap hutan itu bagian dari kehidupannya. Kalau hutan ini punah, maka peradaban adat istiadat daya itu juga akan punah. karena apa? Satu, sumber makanan orang daya itu adalah dari hutan. Jamu atau kearifan lokal untuk kebugaran orang daya itu juga adalah dari hutan. Pembuatan tumpeng yang kemarin dijelaskan oleh IGC, Indonesia Gastronomy Community, ketuanya yang menjelaskan bahwa tumpeng orang daya itu adalah panginan sukut simpan. Ini juga sumbernya adalah sumber utamanya adalah dari hutan. Kemudian kecantikan orang daya, perempuan daya, utamanya juga sumber jamunya adalah dari hutan. Perakaran yang dibuat dalam bentuk bedak basah untuk masker yang dicampur dengan beras ataupun beras ketan. Dengan demikian maka tidak mungkin hutan Kalimantan atau Borneo ini dirusak karena akan merusak peradaban orang daya. Bukan orang daya tidak menerima tentang kemajuan zaman, tidak. Contoh dalam diri saya banyak teman-teman mengatakan junior saya di Kemendes mengatakan penampilan Ibu Nyelong yang kami kenal adalah merupakan gambaran dari peradaban kehidupan orang daya. Contoh saya sebagai seorang pejabat direkur saya sebagai seorang dosen tentu mengawali pekerjaan saya dengan doa tanpa mengatakan orang lain tidak berdoa. Doa ini adalah juga merupakan kekuatan dengan lingkungan kita dimana kita berada dimana langit dijunjung dimana bumi dipijak dan juga filosofi rumah betang tadi selain jiwa gotong royong dan kekerabatan yang mana hubungan antara suami istri yang kemarin juga saya jelaskan duduk sama rendah berdiri sama tinggi jadi berbagi peran dalam keluarga suami dan istri ini sudah jelas secara turun temurun jadi kalau dikatakan diskriminasi gender itu tidak ada dalam peradaban kehidupan daya ada beberapa tulisan antara lain Pak Terah juga menulis tentang keadilan dan secaraan gender karena dalam filosofi kehidupan keseharian kami sebelum bisa menulis baca sudah ada bahwa duduk sama rendah berdiri sama tinggi berbagi peran yang tidak tertulis memang pada umumnya masyarakat kawasan timur Indonesia atau masyarakat Indonesia pada umumnya pekerjaan domestik ini kan seakan-akan menjadi tanggung jawab perempuan pekerjaan domestik mencuri kemudian menyiapkan makanan ini sesungguhnya bukan pembagian tugas yang secara tertulis tapi ini kan dari jiwa naluri seorang perempuan yang memang secara kodrati tadi melahirkan anak jadi seakan-akan anak ini adalah menjadi tanggung jawab pendidikan di dalam domestik ini tanggung jawab perempuan seakan-akan begitu seakan-akan tapi ini memang gimana ya dilakukan dengan baik semakin dia mempunyai pendidikan tinggi semakin mempunyai jabatan tinggi maka seorang perempuan dayak itu pada umumnya mempunyai waktu yang sangat efektif dan produktif karena dia mengerti tugas dalam domestiknya dan tugas di dalam publiknya baik dia sebagai ibu sebagai istri sebagai seorang putri yang juga harus putri dalam artian bagian dari keluarga itu yang empuk begitu ya yang empuk dalam keluarga itu mendidik seisi rumahnya nah kemarin dalam sambutan Bapak Presiden juga mengatakan dalam satu hari seorang ibu atau seorang perempuan berjalan ini sekian ribu langkah dalam satu hari tapi seorang bapak mungkin hanya 20% dari langkah ibu tadi dalam satu hari artinya begini si bapak biasakan bangun sebelum ada media sosial yang semua lewat ap ini kan baca koran fisik betul tapi seorang ibu jauh sebelum bapak bangun sudah bangun untuk dengan anak putrinya atau yang membantu di rumah untuk mempersiapkan di dapur begitu bapak bangun dengan korannya ini sudah ada segelas kopi dia menemani suaminya untuk minum kopi karena memang sudah tersedia nah berapa langkah yang telah dilakukan oleh seorang perempuan beraktifitas tadi dari dia bangun sampai dia duduk bersama dengan suaminya minum teh atau kopi tadi nah ini yang dikatakan oleh bapak presiden kemarin jadi saya yakin sebuah lembaga ini yang dipimpin oleh perempuan maka langkahnya akan lebih jauh dalam hal melestarikan dan mengembangkan adat serta memelihara lingkungannya jadi yang dikatakan dengan lingkungan lingkungan keluarga lingkungan hidup itu memang adalah keseharian kehidupan daya begitu oke jadi konsep rumah betang ini memang benar-benar masih apa kuat dan berjalan kuat dan itu menggambarkan sebuah filosofi kehidupan daya saya juga mengeluarkan statement kan kemarin kalau seorang daya itu sudah dinodai oleh berbagai hal yang negatif artinya maka adatnya akan terkikis dalam diri dia maka dia saya sebut adalah sudah tidak orang daya karena adat itu sudah menyatu dalam dirinya filosofi rumah betang itu memang sudah menyatu jiwa gotong royong empati begitu terhadap orang lain tenggang rasa solidaritas nah sebab itu kaitan dengan nama intang tadi yang digambarkan adalah sebuah kekuatan perempuan yang bersinar menembus semua benteng analognya seperti itu dia mampu jadi bukan hanya kecantikannya tapi dia juga cerdas berbudilukur begitu menjunjung tinggi kehormatan sebagai perempuan yang diempuh oleh keluarga itu dan terung jawabnya gak cuman ke lingkungan ternyata ke bangsa dan negara juga terkait penulian julukan ini ya jadi kalau waktu saya penobatan kemarin oleh ibu Mutiara Usuf dan Arum Edel Runuk menggambarkan seorang perempuan yang cerdas cantik berpikir global tanpa meninggalkan adat istiadat tapi kalau secara arti harfiahnya intan kanun lah kita pusuk lingung itu apa bu intan itu kan permata kerak bumi ya kan yang bersinar bercahaya walaupun dia ditaruh di dalam lumpur tapi sinarnya tetap menyala nah kemudian kanuah itu adalah sebuah sebuah apa namanya pengakuan terdas mungkin kanuah itu kanuah ini karunia 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 dari kasih sayang karunia kasih sayang yang yang digambarkan sebagai kerak bumi permata yang terindah yang membuat nilai tertinggi begitu nah kemarin juga dijelaskan dia melampaui dari sumbu kurung sumbu kurung ini adalah seorang perempuan cerdas yang mampu berpikir ke depan jauh tentang perkembangan dunia tetapi intan ini bukan hanya dia mampu berpikir ke depan tetapi dia selalu bersinar itulah yang digambarkan jadi gambaran nama ini tidak jauh dari makna nyelong simon kalau nyelong simon itu kan lubang permata dulang permata nyelong itu jadi dipertegas lagi bahwa intan kanua sebuah intan yang dikaruniai begitu untuk memimpin perempuan dan anak secara nasional yang jumlahnya saat ini orang dayak lebih dari 10 juta dan perempuannya jika 2 per 3 dan anak tadi berarti sekitar 6-7 juta yang akan kita hire untuk mengikuti program ini yang kita tuangkan ke dalam 9 program ada program kedua adalah replikasi dari tugas saya B-M-A-D-N Majelis Adat Dayak Majelis Adat Nasional karena saya di situ adalah bagian dari kabinet saya katakan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional ini kan mempunyai kabinet mempunyai departemen nah saya bagian dari itu yang diambil lagi untuk mengangkat tentang 9 program perempuan yang telah disepakati di dalam 9 ini urut kedua program kedua adalah replikasi dari tugas saya di MADN sebagai Ketua Departemen Perempuan dan Perlindungan Anak yang di pen ke 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 Terima kasih.